Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di YouTube channel Bagi sama Richa, hari ini kita bakal membahas aksesoris khusus mobil Honda WRV Dan spesialnya, hari ini Richa bakal ngasih tau, aksesoris WRV hanya dengan budget 3 jutaan aja Dan aksesoris ini bisa untuk melindungi mobil WRV kalian Dan gak cuma melindungi aja nih, aksesoris ini juga bisa membuat tampilan mobil WRV kalian jadi makin keren Sporti dan juga yang pastinya makin stylish Penasaran ada apa aja? Langsung aja yuk, kita masuk ke akses yang pertama Nah yang pertama sahabat Toto ada nih, aksesoris foglame cover untuk mobil WRV kalian Ini adalah ornamen tambahan untuk bagian foglame area yang tadinya itu hanya warna hitam polos aja dan juga berbahan dog Tapi lihat dong, udah kita tempelin cover dari Auto Project yang warnanya karbon Jadi bikin penampilan WRV dari depan ini, jadi ada aksen sporty nya Dan kalian harus lihat ya, kalau misalnya detail karbon itu, kita itu super rapi Dan finishing nya juga ada aksen glossy nya, jadi tambah mewah juga, tambah sporty juga Nah kalau misalnya kalian tau juga nih, kalau misalnya untuk foglame area si WRV ini, dia desainnya itu ada ruas-ruas seperti ini Tapi tenang aja, cover dari Auto Project ini sudah perfect fit size juga, sudah mengikuti bagian asli dari foglame WRV nya Dan juga, pemasangannya juga super mudah banget nih, sahabat Toto kalian gak perlu khawatir, apakah harus dibor-bor juga dalam body asli si WRV nya ini Tenang aja, enggak ya, karena ini pemasangannya plug and play, hanya dengan double tip trim aja yang sudah disediakan di belakang produknya Jadi itu ya, ini hanya dengan budget 3 jutaan, salah satu aksesoris yang bisa kalian pasang di WRV kalian Yang bisa meningkatkan estetika bagian depan WRV nya Selanjutnya sahabat Toto, aksesoris kedua ini adalah aksesoris Smart Guard Ini adalah pelindung bagian bawah mobil, supaya kalau misalnya kalian gak sengaja nih, ngelewati jalanan yang berlumpur Becek-becekan, ataupun yang penuh dengan kerikil atau batu-batuan ini Tidak langsung mengotori bagian bodi mobil sampingnya Nah, nih ya, kalian lihat ya, tuh, di bagian mudguard kita aja nih, banyak banget kotoran-kotoran seperti ini Kebayang gak sih, kalau misalnya gak ada mudguard ini, kotorannya langsung nyipat ke bagian bodi mobil Dan kalau misalnya kotoran nih, langsung nempel ke bodi mobil dan gak langsung kalian bersihin Itu kan bakal mengeras ya, sahabat Toto, lumpur-lumpurnya, pasir-pasirnya Dan ketika kalian bersihin, itu tuh resiko banget bisa bikin bodi mobil kalian tuh jadi lecet-lecet dan juga gores-gores Maka nih, kalian harus pasang mudguard dari Autoproject ini, supaya meminimalisir resiko-resiko Kalau misalnya kena cipratan lumpur, kotoran, juga pentalan batu ataupun kerikil ketika kalian berkendara Nah, kalau misalnya kalian beli mudguard kita, tenang aja Karena kalian harus mendapatkan satu set, yaitu 4 pieces, bagian 2 depan dan juga 2 bagian belakang Dan juga pemasangannya juga gampang banget Gak pake ngebur-ngebur sama sekali Dan misalnya kamu mau kasih tau, kalau misalnya kekuatannya Tuh, kuat banget, tapi bagian bawahnya ini elastis Jadi kalau misalnya gak sengaja kena polisi tidur ataupun kena trotor ketika kalian parkir mundur Itu aman gak langsung pecah Ini dia, Aksesori Smart Guard untuk melindungi bagian bodi bawah mobil kalian Nah, selanjutnya sahabat Toto, semoga kasih tau juga Ini adalah aksesoris yang bisa bikin mobil kalian canggih, tapi juga bisa melindungi mobil kalian Kenapa saya bisa bilang melindungi, biasanya nih sahabat Toto, kalau misalnya kalian mau parkir Kadang-kadang suka nih, buka kaca sedikit untuk melihat area belakang saat parkir Tapi ketika kalian matiin mesin, terus udah keluar dari mobil, tiba-tiba ada aja nih kaca mobilnya gak rapat Males gak sih kalau misalnya harus balik ke dalam mobil, nyalain mesin lagi, tutup kaca lagi, terus matiin mesin lagi Tapi karena kalau misalnya kalian pasang aksesoris ini, udah gak perlu lagi nih sahabat Toto Karena kalian bisa menutup kaca jendela mobil hanya dengan remote aja dan dengan keadaan mesin mobilnya udah mati Contohnya nih ya sahabat Toto seperti ini nih, misalnya kalian lupa nih naikin jendela mobil, terus mesinnya udah mati Langsung aja kita pakai modul auto window system yang sudah dipasangin di WRV-nya Caranya gampang banget, tinggal pencet tutup dua kali Langsung tertutup otomatis, nah gak cuma buat nutup aja, ini juga bisa membuka kaca jendela secara otomatis Contohnya nih kalau misalnya kalian markir di cuaca yang panas banget atau gak di basement mall yang kedap udara gitu ya Terus kalian pengen tuh kalau masuk mobil udah ada udara yang masuk ataupun baunya gak bau apak-apak banget gitu Jadi kalian mau buka kaca jendela mobil dulu sebelum kalian masuk, bisa juga sahabat Toto Jadi perjalanan ke parkiran buka aja dengan remote seperti ini Pencet, buka, tutup, buka Tuh Kaca jendela mobilnya langsung terbuka secara otomatis Dan catat ya, ini mesin mobilnya masih mati, jadi canggih banget gak sih? Kalau bisa mau tutup, tinggal pencet aja dua kali Tuh, ketutup lagi Dan juga yang ketiga adalah kalian juga bisa membuka kaca jendela mobilnya hanya 3 cm aja Sekarang kita buktiin ya Nih, caranya adalah pencet tombol lock, unlock, lock Tuh, ini karena masih terhalang talang air, kita coba sekali lagi karena ini juga bisa repeat atau berulang-ulang Tutup, buka, tutup Tutup, buka, tutup Sekali lagi ya Tutup, buka, tutup Tuh Kelihatan gak sih? Jadi kalau misalnya nih kalian mau meninggalkan mobil kalian di parkiran hanya dengan 3 cm aja Kalian juga bisa loh, buka dengan remote aja Dan fungsi yang terakhir adalah Ini juga bisa membuat fungsi auto window mobil WRC kalian yang tadinya cuma bisa diakses di kursi driver aja Ini jadi bisa 4-4 nya Di kursi penumpang bisa, di kursi bagian belakang juga bisa Jadi semua jendelanya bisa berfungsi sebagai auto window Tinggal 1 cetek aja bisa lo kebuka semuanya Begitupun juga menutupnya Jadi Aksesoris ini selain melindungi juga yang pastinya bikin WRC kalian juga makin canggih dan makin keren Selanjutnya sahabat Toto ada juga nih aksesoris mirror cover yaitu pelindung bagian kaca spion mobil yang pastinya berfungsi untuk melindungi bagian kaca spion kamu Karena kalau misalnya sehari-hari nih kalian lagi berkendara tuh tiba-tiba macet Pasti beresiko banget kena kaca spion motor lah, ketubruk apalah Nah ini dia nih sahabat Toto Salah satu aksesoris yang bisa melindungi bagian kaca spion mobil kamu Supaya bodi asli mobilnya tuh aman dan juga cet mobilnya juga gak ngelotok-ngelotok Area LED sequentialnya juga Dan kalian juga bisa ngelot desainnya juga ada tulang-tulang seperti ini pastinya aerodinamis banget Dan kalian juga bisa ngelot dong warnanya ini adalah black carbon Dan kalian harus liat finishingnya bagus Black carbon detailnya itu juga bagus banget Ya pastinya gak cuma melindungi aja ini juga bisa membuat tampilan WRC kalian jadi makin sporty berkat ada mirror cover dari Oto Project ini Gak cuma bagian kaca spion aja ini juga harus kalian lindungi nih sahabat Toto Area gagang pintu mobilnya ada dua aksesoris auto project yang sudah dipasang di mobil WRP nya Ada outer handle dan juga door handle cover Dua aksesoris ini bisa kalian kombinasikan untuk melindungi area gagang pintu mobil kalian Karena pasti nih sahabat Toto kalau misalnya kalian buka mobil Kuku kalian itu sering banget gak sengaja kena bodi asli mobil-mobil kalian Jadi itu resiko banget bikin gores-gores dan juga lecer-lecer Tapi kalau misalnya kalian nih sering bawa teman-teman masuk ke dalam mobil gitu ya Pastikan pas buka sep gitu Aduh kuku-kuku mereka pasti bisa ngerusak bodi mobil WRP kalian Karena sayang banget gak sih bodinya udah bagus-bagus Tapi kena lecer karena buka pintu Makanya nih kalian wajib banget pasang outer handle dan juga door handle cover dari Oto Project Selain melindungi bisa dilihat juga dong Ini WRP kita warna putih kita pasangin warna yang karbon jadinya stand out banget Dan juga yang pastinya bikin eye-catching banget Nah kalau misalnya kalian beli door handle cover dari Oto Project ini Kalian akan mendapatkan dua door handle untuk WRP ini Tapi kalau untuk outer handle kalian tenang aja guys Gak cuma bagian depan aja tapi bagian belakang juga langsung dapet satu set Bagian belakang pun juga sudah terlindungi dengan outer handle dari Oto Project ini Selanjutnya sahabat Oto ada juga nih aksesoris door visor atau yang bisa kalian kenal Sebagai talang air yang kalian bisa pasang di WRP kalian Ini berfungsi kalau misalnya nih kalian lagi hujan Terus mau buka kaca sedikit untuk bayar parkir misalnya gitu ya Air hujan gak bakal langsung masuk ke dalam interior kamu Jadi sudah terhalang sih talang air atau door visor yang sudah dipasang di WRP ini Gak cuma gitu aja ketika kalian lagi panas-panasnya Terus mau buka kaca jendela sedikit gitu ya Kalian gak perlu khawatir apakah nanti bisa dicongkel tenang aja Enggak sahabat Oto karena sudah terhalangi sama talang air ini Jadi melindungi juga nih selain melindungi bagian interior mobil kamu Ini juga berfungsi kalau misalnya kalian mau meninggalkan mobil ini Dengan keadaan kaca jendela lagi terbuka sedikit Dan kalian juga gak perlu khawatir kalau door visor atau talang air Oto Project ini Kualitasnya sudah bagus banget nih ya Tuh kuat banget dia tebal tahan panas tahan hujan tahan segala cuaca ekstrim Dan kita garansi ini warnanya gak bakal berubah selama 2 tahun Jadi keren banget gak sih dan pastinya Tuh desain ini tuh dia nyambung ya sahabat Oto Jadi super stylish banget Jadi selain melindungi mobil kalian ini juga pastinya Menambah estetika looks dari WRV ini yang udah keren jadi makin keren banget Nah terakhir sahabat Oto di budget 3 jutaan ini Kalian bisa mendapatkan aksesoris yang bisa melindungi bagian frame pintu bagasi mobil kalian Yaitu rear door seal stainless untuk WRV Ini kalau misalnya kalian belum tahu fungsinya apa sih Fungsinya ini adalah melindungi bagian frame pintu bagasi mobil Karena kalau misalnya kalian sering keluarin atau masukin barang-barang yang super berat di bagian bagasi Kalian pasti butuh tumpuan untuk menaruh barang tersebut Nah kalau misalnya gak ada aksesoris ini Kebayang gak sih Ini tuh bisa bikin lecet-lecet mobil Kemudian bisa bikin somplak-somplak Kan jelek banget Nah kalau misalnya udah kita pasangin Tuh Kalau misalnya ini contoh Contoh ini ya Kalau misalnya kalian mau keluarin barang misalnya bawa galon Kalian kan butuh tumpuannya disini Kalau misalnya ada aksesoris ini tenang aja Karena sudah aman banget Jadi kalau misalnya terkena barang-barang pun Dia gak langsung mengenai bodi asli mobilnya Begitu pun kalau misalnya Mau ngangkat kardus Nih lagi mau numpuin kesini dulu Udah aman banget sahabat Toto Jadi ini adalah fungsional banget Bisa melindungi bagian frame pintu bagasi mobil Supaya tetap aman dari goresan dan juga lecet-lecet Nah saya mau infoin lagi Kalau misalnya untuk rear door seal Buat WRV ini yang sudah ready adalah yang stainless Yang dua piece untuk bagian kanan dan juga bagian kiri Desainnya gak main-main sahabat Toto Ini ada aksen warna Chrome nya Jadi warna black chrome Yang pasti kalau misalnya kalian buka pintu bagasi mobil WRV ini Wah kelihatan keren banget Dan juga yang pastinya stylish banget Tapi saya mau kasih bocoran nih Ini Udah ada nih prototype untuk rear door seal injection Untuk bagian bawahnya Mungkin Sebentar lagi kalian bisa langsung order rear door seal injection buat WRV Supaya bagian bagasi mobil WRV kalian itu jadi makin double secure Pokoknya tungguin aja ya Nah itu dia sahabat Toto Aksesoris dengan budget 3 jutaan aja Untuk mobil WRV kamu Yang pastinya bisa melindungi Dan juga bikin tampilan WRV kamu Jadi makin sporty Dan juga yang pastinya makin keren Nah buat sahabat Toto yang mau dapetin aksesoris ini Bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian Karena aksesoris project sudah tersebar disuruh toko variasi di Indonesia Mulai dari Aceh sampai Papua Ataupun kamu bisa kalian lokasi di Jakarta Langsung main ke auto project garage Cengkarek Dan yang lokasinya ada di Tangerang dan juga Bintaro Langsung aja main ke auto project garage Cabang Bintaro Ataupun kalau kalian gak bisa datang ke auto project garage Tenang aja karena kita juga punya layanan auto project tau beres Dan jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di BliBli Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram Dan juga di tiktok Dan yang pastinya jangan lupa subscribe youtube channelnya auto project Dan nyalakan notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi mengenai update-update dan video terbaru dari auto project Segitu aja video kali ini And see you in the next video Auto project bikin mobil auto keren Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax